Tak terima dilecehkan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan nekat menyiramkan air keras ke seorang pria. Pelaku ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ibu rumah tangga di Palembang ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan. Dari keterangan polisi, awalnya korban datang ke rumah pelaku untuk menemui suami pelaku yang meminjam ponsel anak korban. Namun, karena suami pelaku berada di rumah orang tuanya, pelaku kemudian mengantarkan korban ke rumah mertua pelaku menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, korban melecehkan pelaku. Sesampainya di rumah mertua, pelaku menyiramkan air keras ke wajah korban. Karena tersangka merasa ada satu perbuatan yang tidak terkuji, yang dilakukan oleh korban, yaitu dengan melakukan tindakan yang tidak setonoh. Sehingga saat ini saat spontanitas yang disangkan melakukan tindakan penyiraman cukaparan. Terima kasih telah menonton!